Hai mpompo air macet dan untuk yang ini Hai keluhannya banyak ini tidak nyedot tidak bisa nyedot air ketika nyedot air alirannya semburannya kecil putarannya sering nyangkut ya jadi tidak lancar untuk putarannya jadi kita akan bongkar Oke lanjut ini untuk bodohnya sudah taratan semua ya ini susah ini dibukanya nanti untuk memudahkan kita ketop-ketop saja ya untuk baut-bautnya sudah tidak bisa ya tidak bisa ke kuncian ini sudah semuanya sudah oblox ya jadi kita petel saja lalu ganti botnya karat ya buat teman-teman yang masih belajar untuk bongkar-bongkar ya usahakan jangan sampai patah ya kalau misalnya itu seret jangan dibaksa ya diketok-ketok terus ya dipulak-balik ya putarannya terus dipulak-balik terus agar tidak patah ya Hai nanti kalau patah nambah pekerjaan nanti hehehe oke kita bongkar ini ya Hai tuh perbaikan pompa air tuh gampang ya jadi teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah tanpa harus dibawa ke bengkel ya ini tempatnya ya Nah ini kita cabut ya seperti ini kalau misalnya hai 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 ini keras ya kita pakai trekker ya hai 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 trekernya seperti ini ya teman-teman bisa juga bikin sendiri ya Hai untuk mclernya masih lumayan bagus ya Hai maininya saja yang harus diganti seterusnya kita buka seal seperti ini terus kita buka yang ini karena kita akan bersihkan asnya sekalian sekali bongkar biar langsung beres semua seperti ini ini sealnya cek dulu sealnya untuk sealnya masih lentur jadi tidak perlu diganti tinggal dibersihkan kalau seal masih lentur seperti ini masih bisa dipakai masih layak dipakai kita bersihkan perhatikan di bagian asnya ini ini kotor kotor sekali ini tempat seal ini harus bersih agar lebih josh ini kita bersihkan dulu kita bersihkan dulu nanti kita amplas ini kotoran dari air campur debu jadi buat teman-teman yang punya pompa air yang bermasalah silakan dicoba bongkar sendiri saja jangan langsung dibawa ke bengkel karena memperbaiki pompa air itu mudah sekali sangat mudah oke jadi ini sudah amplas ya sampai benar-benar bersih ya usahakan amplasnya jangan terlalu kasar ya oke untuk bagian pompa ini pastikan untuk lubang-lubangnya itu tidak ada yang terhalang ya dibersihkan semuanya dan untuk keramik keramik yang ada di sini dibersihkan tidak boleh kotor pada keramiknya sana ya nanti setelah ininya dipasang agar tidak ada ganjalan debu ataupun kotoran apapun ya kalau ini terganjal oleh kotoran silnya bisa rembas ya oke lanjut oke kalau sudah dibersihkan pasang 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 ya pasang lagi ke posisi semula oke kalau sudah ininya dibersihkan dulu ya jangan sampai ada kotoran lalu dibasang usahakan ini sampai mentok ya sampai mentok terus terus apairnya dipasang ya kita melarahin dulu agar lebih kencang itu berikutnya berikutnya panas ל selesai ketiga ketiga sebeg tidak sebeg ketiga 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 hai 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 pastikan pernya main ya setelan yang bagus ketika diputar itu agak seret ya itu bagus ya berarti silnya rapatnya Oke untuk pemasangan impeller tutupnya saya buka ya agar ini nyentuh tanah ya untuk memasang impeller ya karena saya tidak biasa memasang impeller dalam keadaan dinamo menyala ya karena di settingnya itu lebih gampang saat keadaan mati itu menurut menurut saya ya nah kenapa saya jadi harus nyentuh tanah ya ketika pasang impeller agar posisi silnya itu tidak berubah ya Nah kita pasang impeller ini sampai mentok ya sampai enggak bisa diputar lalu kita setting ya ketok-ketok di sini agar impeller nya naik ya Hai sedikit demi sedikit ya karena daerah ini ya harus rata ya nah harus rata ya Hai tadi ini harus rata dengan impeller ya putarannya endeng sip Oke kita pasang lagi ininya biar berdirinya sempurna ya Oke bersihkan juga bagian o-ring ya tempat o-ring tempat karetnya Oke untuk bagian tutup Pompanya disini sudah Hai sangat Hai tipis ya Hai sudah terlalu jauh ini dan ini yang tadi ya yang saya buka tadi itu sangat tebal sekali ya jadi karena ini sangat parah saya putuskan untuk ganti saja ya dengan yang bekas ya yang masih rata ya karena disini saya punya mika sempurna tidak terlalu tebal yang terlalu tebal ya hanya 0,20 ini tidak terlalu tebal jadi untuk mencapai kedekatan dengan ini kalau yang ini butuh mungkin dua atau tiga lapis ya karena Hai untuk mencapai sempurna yang sempurna yang sempurna itu antara ini dengan impeller ini jaraknya harus sangat dekat ya sebatas kertas saja ya baru itu sempurna oke pasti jos ya Hai kibat teman-teman yang ini nya sudah kemakan ya sudah aus bisa ditambahkan dengan mika seperti ini ya lalu dibentuk seperti ini ya dibentuk seperti ini lalu dilem ya menggunakan lem kastol ya atau yang lebih bagus itu yang kaleng itu ya yang merek pop ataupun merek lainnya ya Hai ditempelkan seperti ini ya usahakan sedekat mungkin dengan ini ya Hai asalkan masih putarannya masih enteng ya sedekat mungkin tapi putarannya tetap enteng tidak terlalu berat ya itu semburannya pasti jos oke mungkin seperti itu saja ya eh sharing kita hari ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum